Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Pak Sabar kesempatannya akan membacakan Zodiak Harian ya yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketika dalam rumah tangga pria idaman lain, wanita idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelas kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Aquarius Aquarius, ada The Lovers The Lovers ini simbol asmara dua orang sedang jatuh cinta ini artinya ada kebahagiaan dalam rejeki Anda hari ini ada Aswad, Oxford digambarkan sebuah tangan keluar dari awan memegang pedang Adamah kotanya ada kejayaan dalam bidang rejeki harus kreatif, ini simbol pedang itu simbol kreatif King Oxford digambarkan seorang raja duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota ini simbol-simbol rezeki yang mapan hari ini Pisces The Empress The Empress ini simbol seorang duduk di singgah sana ini simbol rezeki yang baik simbol kesuburan, tumbuhnya rezeki Ten of Cups, ada kebahagiaan ada kesuksesan Pekokun sebuah perjalanan panjang yang melelahkan tapi membuahkan hasil Aries The Star The Star ini kartu keberuntungan digambarkan seorang wanita ada bintang tujuh di atas kepala ini simbol-simbol keberuntungan rezeki hari ini The Moon suasana malam ada kepiting berjalan di antara dua anjing yang menjaga benteng ini artinya harus lebih hati-hati hal kecil kadang jadi masalah tidak boleh boros The Emperor The Emperor ini simbol kaisar duduk di singgah sana ini kaisar ini sederhana ini menyarankan untuk bergaya hidup sederhana tidak boleh bermewah berlebih-lebihan Taurus Three of Cups digambarkan tiga wanita sedang berdansa ya ini simbol-simbol tiga wanita sedang berdansa Queen Oxford digambarkan seorang ratu duduk di singgah sana ratu ini mengangkat tangan ke atas ini pembelkartan artinya lebih dekat dengan Tuhan yang maesah The Magician The Magician ini simbol Magician ada keajaiban hari ini ada angka delapan artinya jangan pernah putus asa untuk berusaha yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh rezeki keuangan bisnis karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada teknisi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain ya nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk hati-hati lebih introspeksi diri Gemini asmara keuangan dan rezeki Gemini ada kenik Oxford seorang ksatria datang menghundus pedang ini simbol-simbol harus optimis hari ini dalam mencari nafkah ada rezeki tapi harus optimis harus semangat 7 of pentacles digambarkan seseorang memandang 7 koin mas digambarkan memegang tongkat ini artinya ada rezeki yang baik dari hasil kerjanya 2 of cup 2 wanita sedang bersulang ini simbol-simbol 2 orang bertemu untuk membicarakan pekerjaan cancer rezeki dan keuangan cancer hari ini ada kenikko pentacles digambarkan seorang ksatria membawa koin mas ini simbol-simbol asmara keuangan dan rezeki yang baik datangnya rezeki dari kejujuran dan kerja keras Anda ini si kop kap digambarkan seorang sedang membawa piala artinya ada orang yang memberi rezeki Anda hari ini 4 of cup digambarkan seseorang sedang terlihat lelah duduk di bawah pohon membawa piala ini ada kedatangan piala ini artinya ketika kita merasa lelah kita datang kebahagiaan Leo rezeki dan keuangan Leo the jasmine kabar gembira malekat meniup trompet disambut kabar gembira perjalanan panjang yang melelahkan tentang mencari keuangan dan rezeki mulai menunjukkan kabar gembira well of fortune lingkaran keberuntungan ini digambarkan ada lingkaran keberuntungan nine of cup sembilan piala digambarkan seseorang marita memandang sembilan piala ini ada simbol-simbol kesuksesan hari ini Virgo The Chariot The Chariot ini simbol seorang sedang naik kereta kencana ditarik dua singa hitam dan putih artinya harus imbang antara jasmine dan rohani usaha nyata sama berdoa harus imbang asop cup sebuah piala ada merpati mandi disana ini simbol-simbol kebahagiaan jodoh yang baik jodoh tentang pekerjaan ini ya si kok won ada karangan bunga digambarkan seseorang naik kuda ada lima tongkat seolah-olah menghalangi pekerjaannya ada hasilnya tapi seperti ada tantangan yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau detenisi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain, wanita idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati dan introspeksi Libra rezeki dan keuangan Libra ada 10 of 1 digambarkan seseorang menaiki tangga istana hampir selesai ini artinya ada rezeki yang baik ada 5 of cup 5 piala digambarkan 3 piala tertumpah ini simbol-simbol lebih hati-hati lebih hati-hati jangan sampai terbuang sia-sia keuangan Anda Nenok pun digambarkan seseorang tutup mata, tutup telinga ini simbol harus fokus dengan pekerjaan jangan dihiraukan apa omongan orang Scorpio rezeki dan keuangan Scorpio ada 4 oxford digambarkan seseorang sedang tertidur memeluk pedang ini artinya harus lebih santai menghadapi hidup ya jangan terlalu berambisi serahkan semua pada Tuhan yang maizah devil ada trauma masa lalu kegagalan masa lalu tentang pekerjaan membuat Anda trauma Nermit ada gambaran harapan baru digambarkan seseorang pak tua berjalan membawa lampu ini simbol-simbol harapan baru yang mau konsultasi ditunggu pak sabar silahkan ya Sakitarius ini ada underhek pretes digambarkan seorang wanita sedang bermeditasi ini simbol-simbol harus lebih dekat dengan Tuhan yang maizah 7 oxford ini digambarkan ada sebuah kelelahan ada perjuangan panjang mulai membuahkan hasil masih terasa lelah awal-awal ada piala tapi ini digambarkan seseorang pergi ke gunung artinya ada kadang saat-saat jenuh Anda harus pandai-pandai mensiasati ya harus santai relax sebentar refreshing Capricorn rejeki dan keuangan Capricorn adon-dewot alam semesta ini digambarkan seorang wanita ber seorang wanita dikelinggi kepala singa kepala burung kepala kerboin artinya keberuntungan alam alam semesta baik kepada Anda hari ini banyak keberuntungan pekokswood digambarkan seseorang sedang mengundus pedang ini artinya ada sebuah situasi yang menuntut untuk optimis three of one digambarkan seseorang memandang laut lepas ini ada simbol-simbol kepuasan badan tentang keuangan dan rejeki hari ini begitu zodiac hari ini tentang rejeki dan keuangan yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh rejeki keuangan bisnis karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan yang mahesa ya lebih menyerahkan diri dan banyak berbuat baik karena kebaikan kadang akan bisa merubah nasib seseorang ya tidak ada nasib suatu bangsa yang berubah ketika dia tidak merubahnya begitu sampai jumpa di lain kesempatan sukses selalu semangat selalu optimis selalu selamat menikmati